Saya Widya Liany, mahasiswa stikas mitra keluarga selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Baik, sebelum memulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertip apa saja kegiatan pada webinar hari ini. Boleh dibantu untuk share screen, Ihsan? Baik, terlampir tata tertip. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama asli pada aplikasi Zoom. Lalu, syarat mendapatkan sertifikat, peserta diwajibkan untuk mengisi link pre-test sebelum acara dimulai dan post-test di akhir acara. Lalu, peserta diwajibkan mengaktifkan video selama acara berlangsung sampai dengan selesai. Peserta dimohon mematikan microphone atau mute selama acara berlangsung. Lalu, peserta tidak diperkenalkan menulis kehadiran di room chat. Peserta diwajibkan mengisi link post-test berlaku 20 menit setelah webinar berakhir. Lalu, peserta yang ingin bertanya, silakan bertanya pada sesi tanya-jawab atau menuliskan pertanyaan pada room chat. Baik, terima kasih Ihsan boleh untuk stop chat. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, akan ada sesi pre-test. Kemudian, ada sambutan pembukaan dari Kepala P3M Stikas Mitra Keluarga. Kemudian, diikuti topik pertama, yaitu pemilihan uji statistik untuk penelitian kesehatan. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian, diikuti topik kedua, yaitu penggunaan menilai sebagai reference tools. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, post-test dan penutup. Baik, sebelum memasuki kegiatan selanjutnya, peserta diharapkan mengisi kedua link pre-test terlebih dahulu yang akan kami bagikan di room chat atau yang terkelah di layar zoom. Kami beri waktu selama 10 menit. Baik, kedua link pre-test sudah ada di room chat dan layar zoom. Dipersilahkan para audiens untuk mengakses terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di himbau kembali kepada audiens yang telah hadir untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung jika tidak berkendala. Baik, apakah sudah bisa diakses rekan-rekan untuk linknya? Mohon diakses ke dua link pre-test di chatroom dan di layar zoom terlampir link pre-test tersebut. Terima kasih. 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 Jangan bigote kembali kepada audiens yang telah hadir untuk mengakses link pre-test. Kedua link tersebut sudah terlampir di layar zoom dan di room chat. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. 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 Kita akan mengenal terlebih dahulu jenis variable berdasarkan skala pengukuran karena nantinya ini akan mempengaruhi uji statistik apa yang akan kita gunakan untuk data kita. Ada 4 skala pengukuran yang sudah seringkali kita kenal ya Yaitu yang pertama skala nominal, kemudian skala ordinal, skala interval, dan skala rasio Pertama skala nominal Skala nominal merupakan skala level pertama Jadi tingkatannya paling rendah di antara skala-skala yang lain Nah pada skala nominal ini Suatu bilangan atau lambang digunakan untuk mengklasifikasikan objek pengamatan Jadi bentuknya berupa klasifikasi atau kategori Setiap objek akan masuk dalam salah satu lambang atau kelompok tersebut Misalnya agama yang dapat dikelompokkan menjadi Satu Islam, kemudian dua Kristen, tiga Katolik, empat Hindu, dan lima Buddha Setiap objek hanya akan masuk dalam satu kelompok tersebut Jadi tidak ada overlapping misalnya Saya masuk dalam kelompok nomor satu Tidak akan masuk dalam kelompok nomor lain Seperti itu ya Nah skala ini hanya bisa dibedakan antar kelompok atau kategorinya Jadi hanya bisa membedakan satu berbeda dengan dua Berbeda dengan tiga, tiga berbeda dengan empat, empat berbeda dengan lima Seperti itu, tapi kedudukannya setara Kemudian skala yang berikutnya yaitu skala ordinal Merupakan skala level kedua setelah skala nominal Pada skala ordinal Skala pengguna variable yang digunakan untuk menggambarkan urutan variable Urutan tersebut dapat ditulis sebagai lebih kecil atau lebih besar Jadi urutannya tergantung penelitian Sesuai dengan kebutuhan penelitiannya Apakah menggambarkan lebih kecil atau lebih besar Contohnya tingkat kepuasan Dikategorikan dengan satu sangat tidak puas Dua tidak puas Tiga netral Empat puas Lima sangat puas Ini menggunakan skala liker Jadi bergradasi Sangat tidak puas Ke sangat puas Nah pada skala ini Tidak hanya bisa dibedakan antar kategorinya Tetapi juga sudah dapat diurutkan Dapat diurutkan mana yang lebih tinggi Mana yang lebih rendah Kemudian yang berikutnya adalah skala interval Merupakan skala level ketiga Pada skala interval ini sudah dapat dibedakan Dapat diurutkan Dan dapat ditentukan jarak antar nilainya Contohnya adalah pengukuran suhu Misalnya dengan derajat celcius Temperatur 20 derajat celcius Lebih panas Sebesar 5 derajat celcius Daripada 15 derajat celcius Seperti itu Ya tapi belum bisa dilihat perbandingan ya Pada skala interval Dan skala yang paling tinggi tingkatannya adalah Skala rasio Merupakan skala level keempat Pada skala rasio ini dapat dibedakan Dapat diurutkan Dapat ditentukan jarak antar nilainya Serta dapat diperbandingkan Mana yang diperbandingkan berarti Berarti lebih besar daripada X Seperti itu Kenapa bisa diperbandingkan Karena skala rasio mempunyai titik nol mutlak Titik nol mutlak adalah ketika sesuatu benda Bernilai nol Maka wujudnya tidak ada Ya misalnya berat badan Ketika seseorang beratnya sama dengan nol Misalnya Responden Ketika berat badannya sama dengan nol Maka tidak ada respondennya Seperti itu ya Jadi disini yang dimaksud dengan nol mutlak Adalah seperti itu Jadi nolnya benar-benar mutlak Tidak ada Berbeda dengan tadi yang suhu Ketika suhunya nol derajat celcius Maka masih ada suhunya Ya bukan Berarti nol derajat celcius itu tidak ada suhunya Nah ini rangkumannya dari Berbagai jenis skala tadi Paling rendah nominal Hanya bisa membedakan Kemudian ordinal Bisa membedakan Dan juga sudah bisa melihat urutan Lalu interval Bisa membedakan Lihat urutan Dan bisa melihat interval Antara nilainya Kemudian terakhir ada rasio Bisa membedakan Bisa melihat urutan Lalu bisa melihat Perbedaan antara nilainya Juga mengakomodasi Nilai non mutlak Sehingga bisa dilihat Perbandingan antara nilainya Kemudian Yaitu mengenai Statistik parametrik Versus statistik non parametrik Ya pada statistik parametrik Ada beberapa asumsi Yang harus dipenuhi Yang pertama adalah Skala data harus berskala Interval dan rasio Ya artinya data tersebut Harus berbentuk numerik Kemudian Selain berskala interval Atau rasio Data tersebut juga harus Berdistribusi normal Ya jika kedua kondisi tersebut Tidak dapat dipenuhi Oleh suatu data Maka tidak bisa menggunakan Uji statistik parametrik Sebagai alternatifnya Maka menggunakan Uji statistik yang Non parametrik Seperti ini Kondisi yang Memungkinkan digunakannya Statistik non parametrik Yang pertama adalah Ketika data berskala Interval atau rasio Tetapi Berdistribusi Tidak berdistribusi Normal Atau ketika jumlah data Terlalu sedikit Yaitu kurang dari 30 Atau ketika data Berskala nominal Atau ordinal Artinya berbentuk Kategori Ini juga tidak bisa Menggunakan statistik Parametrik Kemudian Sebelum masuk ke Pemilihan uji statistik Kita akan mengenal Terlebih dahulu Ada istilah Kelompok berhubungan Dan kelompok tidak Berhubungan Atau kelompok berpasangan Dan juga kelompok Tidak berpasangan Pada kelompok berhubungan Atau berpasangan Yaitu Bila kelompok data Yang dibandingkan datanya Saling mempunyai Ketergantungan Misalnya seperti apa Misalnya skor pengetahuan Mengenai gizi seimbang Pada siswa di SMAX Sebelum dan sesudah Pemberian penyuluhan Dimana data sesudah penyuluhan Tergantung dengan data sebelum Jadi obyek yang dinilai itu sama Satu kelompok Sebelum dan sesudah Hanya diukurnya dua kali Kemudian kelompok yang Tidak berhubungan Bila dua atau lebih Kelompok data Tidak saling tergantung Atau saling independen Saling bebas Misalnya Skor pengetahuan Mengenai gizi seimbang Antara siswa di SMAX Tidak tergantung dengan SMAY Jadi kelompok SMAX Dengan kelompok SMAY ini Saling bebas Saling independen Berikut tabel mengenai Pemilihan agi statistik Dirangkum menjadi Dalam satu tabel Seperti ini Yang pertama Berdasarkan jenis kelompoknya Ada satu kelompok Kemudian Ada dua kelompok berhubungan Ada dua kelompok tidak berhubungan Lalu ada tiga kelompok berhubungan Ada tiga kelompok tidak berhubungan Dan yang terakhir adalah Untuk mengukur hubungan Kemudian Dibagi lagi Berdasarkan skala pengukurannya Ini skala pengukuran yang kategorik Atau nominal dan ordinal Ini skala pengukuran yang numerik Yaitu interval rasio Kita lihat terlebih dahulu Untuk yang interval rasio Dimana Ini merupakan Bisa menggunakan uji statistik Yang parametrik Jika data yang kita uji Hanya berupa satu kelompok Maka kita bisa menggunakan Uji one sample titis Kemudian Jika Kelompok yang kita uji Ada dua kelompok saling berhubungan Maka kita bisa menggunakan Pair titis Kemudian Jika dua kelompok yang kita uji Tetapi tidak berhubungan Maka kita bisa menggunakan Independent titis Kemudian Jika ada tiga kelompok berhubungan Kita bisa menggunakan Two-way ANOVA Kemudian Jika Kelompok yang kita uji Ada tiga kelompok Tapi tidak berhubungan Kita bisa menggunakan One-way ANOVA Kemudian Jika kita ingin mengukur hubungan Antara dua variable numerik Maka kita bisa menggunakan Pearson correlation Kemudian Jika kondisinya tidak seideal Untuk analisis parametrik Kita bisa menggunakan Uji statistik yang non-parametrik Gimana Ketika Kelompok yang kita uji Ada satu kelompok Dan berbentuk kategori Misalnya kita bisa menggunakan Z-test Atau uji Z Kemudian Jika dua kelompok berhubungan Dan skalanya nominal atau ordinal Kita bisa menggunakan Wilcoxon Kemudian Jika dua kelompok Tidak berhubungan Jika datanya berupa kategorik Kita bisa menggunakan KIS-Square-Test Atau Fisher-Exact Ini untuk menguji Untuk uji beda proporsi Kemudian untuk uji beda rata-rata Atau beda median Kita bisa menggunakan Man-With-NIT-Test Lalu Jika ada tiga kelompok Yang berhubungan Kita bisa menggunakan Friedman Rank-Test Kemudian Jika kelompok Tiga kelompok Tidak berhubungan Untuk uji proporsinya Kita bisa gunakan KIS-Square Jadi KIS-Square Tidak hanya digunakan Untuk tabel 2x2 Seringkali ada pertanyaan Masuk ke saya Apakah Uji jika Tabel kontingensinya Lebih dari 2x2 Seringkali orang tidak mengetahui Bahwa KIS-Square Juga bisa digunakan Untuk tabel Lebih dari 2x2 Kemudian Tiga kelompok Tidak berhubungan Bisa menggunakan KIS-Square Wallis Ini Penggantinya One-Way Anova Kemudian Yang terakhir Ada untuk mengukur hubungan Bisa menggunakan Spearman Rank-Order Kita akan melihat Jelasan dari masing-masing Uji tersebut Pertama Tentang uji Statisik yang parametrik Pada One-Sample T-Test Maksimal T-Test Ini bertujuan Untuk membandingkan Rata-rata sampel Yang diteliti Dengan rata-rata Populasi yang sudah ada Jenis data Yang diuji Adalah numerik Ini satu kelompok Kemudian Contohnya adalah Peneliti Menduga bahwa Rata-rata Berat badan bayi Baru lahir Adalah sebesar 3,2 kg Peneliti mengambil Sejumlah sampel Sebanyak 40 bayi Baru lahir Dan didapatkan Dibandingkan Dengan Dugaan Berat badan Semula Yaitu 3,2 kg Berikut datanya Ada Data yang kita buka Atau bentuk datanya Seperti ini Ini nomor identitas Dari responden Kemudian Ini berat badan Baiknya Ini datanya Sampai 40 Kemudian Kita juga Memperhatikan Asumsi yang harus Dipenuhi pada Uji parametrik Yaitu Bahwa hasil Uji normalitas Dengan Kolmogoro Smirnov Didapatkan P-value sebesar 0,25 Kolmogoro Smirnov Berguna Untuk uji normalitas Ada beberapa Pilihan Uji lainnya Misalnya Shapiro-Wil Atau bisa Menggunakan Nilai Q-nes Kertosis Disini Kita menggunakan Uji Kolmogoro Smirnov Ini yang paling familiar Digunakan Pada Kolmogoro Smirnov Ketika P-value-nya Kurang dari Alpha Atau kurang dari 0,05 Maka Keputusannya Adalah H0 Ditolak Artinya Bahwa Data tersebut Tidak Berdistribusi Normal Data ini Dari 0,25 Artinya Data tersebut Distribusi Normal Jadi bisa menggunakan Uji One sample Di tes Kemudian Yang kedua Yaitu Parti Atau Uji T Berpasangan Tujuan dari Parti tes Adalah Untuk Menguji Perbedaan Min Atau Rata-rata Antara Dua Kelompok Data Yang Dependent Atau Berhubungan Jenis Data Yang Dihubungkan Adalah Numerik Dengan Numerik Ini Nilai Pree Ini Nilai Pos Contohnya Sebuah Penelitian Bertujuan Untuk Melihat Efek Dari Pemberian Penyuluhan Tentang Pedoman Gizi Seimbang Terhadap Pengetahuan Mengenai Gizi Seimbang Kepada Siswa SMA X Dan Didapatkan Data Sebagai Berikut Ini Nomor Identity Respondent Kemudian Ini Adalah Nilai Pree Sebelum Penyuluhan Dan Ini Adalah Nilai Pos Setelah Penyuluhan Datanya Harus Berbentuk Numerik Interval Atau Rasio Kemudian Harus Ada Asumsi Bahwa Data Tersebut Normal Disini Ada Keterangan Juga Bahwa Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirno Didapatkan P-value Untuk Nilai Pre Dan Post Masing-masing Sebesar 0,15 Dan 0,09 Artinya Kedua P-value Tersebut Lebih Dari 0,05 Berarti Datanya Berdistribusi Normal Kedua-duanya Harus Lebih Besar Dari 0,05 Tidak Boleh Ada Salah Satupun Yang Kurang Dari 0,05 Yang Berikutnya Adalah Independent Test Namanya Independent Test Adalah Uji T Bebas Tujuannya Untuk Mengetahui Perbedaan Min Dua Kelompok Data Yang Independen Atau Yang Bebas Jenis Data Yang Dihubungkan Adalah Data Kategorik Ini Keterangan Mengenai Kelompok Kemudian Numerik Ada Independent Test Dua Kelompok Saja Yang Bisa Diujikan Kalau Lebih Dari Kedua Kelompok Kita Pakai Uji ANOVA Contohnya Untuk Melihat Perbedaan Efek Penggunaan Dua Metode Penyuluhan Yang Berbeda Terhadap Pengetahuan Gizi Seimbang Metode Pertama Melalui Visual Berupa Poster Metode Yang Kedua Melalui Audio Visual Video Dan Didapatkan Data Sebagai Berikut Ini Tabelnya Jadi Ada 30 Responden Jumlah Responden Bisa Berbeda Antara Kelompoknya Ini Kebetulan Sama 15 15 Kemudian Ini Keterangan Kelompoknya Ada Kelompok 1 Melalui Poster Kemudian Kelompok 2 Melalui Video Kemudian Ini Adalah Nilainya Skornya Grupan Merik Ada Keterangan Juga Bahwa Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogoros Mirno Didapatkan P-value Untuk skor Pengetahuan Sebesar 0,1 Lebih Besar Daripada Alpha 0,05 Sehingga Data Tersebut Beristribusi Normal Disini Yang Diujikan Normalitasnya Hanya Data Skor Saja Ya Skor Karena Ini Numerik Sedangkan Ini Tidak Perlu Di Uji Untuk Metodenya Tidak Perlu Dijikan Karena Brutok Kategori Kemudian Yang berikutnya Adalah Tue Annova Tujuannya Yaitu Untuk Mengetahui Perbedaan Min Dari Tiga Kelompok Data Atau Lebih Yang Berhubungan Kalau Tadi Hanya Dua Kelompok Data Kita Bisa Gunakan Uji T Dependent Uji T Berhubungan Ketika Jumlah Kelompoknya Lebih Dari Dua Kita Bisa Gunakan Tue Annova Jenis Data Yang Dihubungkan Numerik 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 Kalau Ada Empat Kali Pengukuran Berarti Numerik 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 Kemudian Contohnya Seorang Peneliti Bertujuan Untuk Menilai Efektivitas Pelatihan Soft Skill Caring Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit X Kualitas Pelayanan Diukur Sebanyak Tiga Kali Sejumlah Orang Yang Sama Diukur Dalam Tiga Kali Diukur Dalam Tiga Minggu Empat Minggu Dan Enam Minggu Ini Katanya Ini Dua Minggu Setelah Pelatihan Kemudian Ini Pagul Setelah Pelatihan Ini 6 Minggu Pelatihan Jadi Orang Yang Bukur Tiga Kali Apakah Ada Perubahan Apakah Ada Peningkatan Penyeluhan Karena Termasuk Parametrik Halo Ibu Fitri Sepertinya Ibu Empat Keluar Saya Lanjutkan Kembali Yang Berikutnya Adalah One Way Anova Anova Satu Arah Tujuan Tujuan Untuk Mengetahui Perbedaan Min Tiga Kelompok Atau Lebih Data Independent Jadi Bisa Tiga Empat Lima Enam Dan Seterusnya Dan Datanya Saling Bebas Tidak Terikat Jadi Datanya Hubungkan Adalah Pategori Ini Berupa Kelompok Kemudian Numerik Hasil Pengukuran Kemudian Contohnya Sebuah Penelitian Bertujuan Untuk Melihat Perbedaan Jumlah Kuman Pada Penggunaan Empat Metode Mencuci Tangan Metode Satu Cuci Tangan Dengan Menggunakan Air Saja Metode Dua Cuci Tangan Dengan Menggunakan Air Dan Sabun Antibakterial A Metode Tiga Cuci Tangan Menggunakan Hand Sanitizer X Yang Mengandung Alkohol 60% Kemudian Metode Empat Cuci Tangan Menggunakan Hand Sanitizer Y Menggunakan Alkohol 70% Ini Tipe Ini Oke Ini Contoh Datanya Jadi Ada Metodenya Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Kalau Data SPSS Tampilan SPSS Maka Datanya Harusnya Kebawah Semua Ini Kebawah Semua Berdasarkan Nomor Ini Karena Keterbatasan Di PPT Maka Harus Disampingkan Nah Ini Metodenya Kemudian Ini Jumlah Kumannya Dalam Satuan CFU Per CM Square Kalau Reformi Unit Disini Jumlahnya Jumlahnya Kemudian Kita Juga Harus Mengetahui Normalitasnya Untuk Melakukan Uji One Way Anova Disini Dapat Keterangan Bahwa Jumlah Kuman Hasil Uji Kolmogologi Dapatkan Dapatkan P-Value Untuk Jumlah Kuman Sebesar 0,6 Artinya Juga Data Terdistribusi Normal Dan Yang Terakhir Dari Uji Parametrik Ini Adalah Pearson Correlation Tujuannya Untuk Melihat Apakah Ada Hubungan Keeratan Antara Kedua Variable Numerik Jadi Data Yang Dihubungkan Harus Berbentuk Numerik Numerik Bisa Berupa Interval Ataupun Rasio Contohnya Sebuah Penelitian Bertujuan Untuk Melihat Hubungan Antara Kadar HB Dengan Nilai Hasil Belajar Mahasiswa Ini Kadar HB Kemudian Nilainya Jadi Sama-sama Data Numerik Kemudian Diketahui Pula Bahwa P-Value Hasil Uji Kolmogoros Smirnoff Sebesar 0,25 Dan 0,19 Artinya P-Value Juga Lebih Besar Daripada Alpha 0,05 Berarti Data Distribusi Normal Baik Yang Berikutnya Adalah Uji Statistik Non-Parametrik Ketika Asumsi Parametrik Tadi Tidak Bisa Dipenuhi Yaitu Data Berskala Interval Atau Rasio Dan Data Tersebut Beristribusi Normal Maka Kita Tidak Bisa Menggunakan Uji Parametrik Alternatifnya Adalah Kita Menggunakan Uji Statistik Yang Non-Parametrik Yang Pertama Yaitu Z-Test Tujuannya Adalah Untuk Membandingkan Proporsi Sempel Yang Diteliti Dengan Proporsi Populasi Yang Sudah Ada Proporsi Berarti Jenis Datanya Adalah Kategorik Kategorik Berarti Skalanya Nominal Dan Ordinal Contohnya Proporsi Proko Di Masyarakat Umum Adalah Sebesar 30% Ini Masyarakat Umum Kemudian Seorang Peneliti Melakukan Penelitian Untuk Melihat Proporsi Proko Pada Sekelompok Mahasiswa Dimana Datanya Diambil Pada 40 Orang Mahasiswa Dan Didapatkan Data Sebagai Berikut Ini Nomor Responden 1 Sampai Dengan 40 Kemudian Status Merokok Ya Dan Tidak Yang Dibandingkan Adalah Ini Apakah Proporsi Yang Merokok Ini Adalah Sesuai Dengan Proporsi Pada Masyarakat Umum Yaitu Sebesar 30% Ini Yang Diuji Dengan Uji Z Kemudian Yang Berikutnya Adalah Wilcoxon Seng Reng Tes Tujuannya Untuk Menguji Perbedaan Min Atau Median Antara Dua Kelompok Data Yang Dependent Atau Terikat Ini Ketika Asumsi Uji T Dependent Tidak Bisa Dipenuhi Maka Alternatifnya Menggunakan Wilcoxon Jenis data Yang dihubungkan Bisa berupa numerik Dengan numerik Tapi Tidak Normal Atau Berupa Kategori Kategori Contoh Pertama Sebuah Penelitian Bertujuan Untuk Melihat Efek Dari Pemberian Penyuluhan Tentang Pedoman Gizi Seimbang Terhadap Pengetahuan Mengenai Gizi Seimbang Kepada Siswa SMAX Dan Didapatkan Data Sebagai Berikut Ini Contohnya Sama Dengan Yang Tadi Di Uji T Dependent Tetapi Yang Membedakannya Adalah Yang Membedakannya Adalah P-value Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Semir Nom Disini P-value Untuk Pre Sebesar 0,02 Artinya Kurang dari Alpha 0,05 Pre Berarti Tidak Berdistribusi Normal Dan Post Ini 0,09 Lebih Dari 0,05 Post Sebetulnya Berdistribusi Normal Tetapi Uji T Dependent Mewajibkan Semuanya Berdistribusi Normal Jika Ada Salah Satu Saja Yang Tidak Terdistribusi Normal Maka Tidak Bisa Menggunakan Uji T Dependent Kemudian Contoh Yang Kedua Untuk Wilcoxon Seng Rentes Yaitu Sebuah Penelitian Bertujuan Untuk Melihat Perbandingan Kepuasan Antara Sebelum Dan Sesudah Pemberian Konseling Ke Farmasian Di RSX Tahun 2020 Dimana Aspek Kepuasan Tersebut Dinilai Dengan Kategori Yang Pertama Sangat Tidak Puas 2 Tidak Puas 3 Kurang Puas 4 Cukup Puas 5 Puas Dan 6 Sangat Puas Kalau 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 Lihat Dari Skala Pengukurannya Maka Kepuasan Ini Masuk Kedalam Skala Orang Jadi Ini Berupa Kategori Sudah Dikategorikan Satu Itu Apa Dua Itu Apa Sampai Dan Selesnya Dan Juga Sudah Ada Tingkatan Sangat Tidak Puas Ini Lebih Rendah Daripada Tidak Puas Tidak Puas Lebih Rendah Daripada Kurang Puas Kurang Puas Lebih Rendah Daripada Cukup Puas Cukup Puas Lebih Rendah Daripada Puas Dan Puas Lebih Rendah Daripada Sangat Puas Nah Ini Datanya Ini Nilai Pre Dan Nilai Post Karena Skala Tersebut Berupa Ordinal Artinya Merupakan Data Kategorik Maka Tidak Perlu Dilakukan Uji Normalitas Untuk Data Tersebut Karena Uji Normalitas Hanya Ditujukan Untuk Data Yang Numerik Walaupun Pada Dasarnya Ketika Kita Menggunakan Software Misalnya Sebut SPSS Itu SPSS Akan Mengeluarkan Hasilnya Akan Mengeluarkan Hasilnya Sekian Tapi Sudah Tidak Sesuai Dengan Tujuan Dari Normalitas Kemudian Yang berikutnya Adalah Chi Square Test Tujuannya Untuk Menganalisis Perbedaan Proporsi Pada Dua Kelompok Atau Lebih Bisa Digunakan Untuk Tabel 2x2 2x3 3x2 3x3 Dan Seterusnya Tapi Untuk Chi Square Ini Nilai Or Yang Bisa Dikeluarkan Pada KS Square Hanya Pada Tabel 2x2 Saja Jika Lebih dari Itu Tidak Bisa Cari Nilai Or Nya Yang Harus Menggunakan Uji Lain Jenis data Yang dihubungkan Pada KS Square Adalah Berupa Berupa Kategorik 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 Contohnya Sebuah Penelitian Bertujuan Untuk Mengetahui Hubungan Antara Makan Dengan Kejadian Gizi Lebih Variable Pola Makan Terbagi Dalam Tiga Kategori Kurang Cukup Tinggi Dan Variable Gizi Lebih Terbagi Dalam Dua Kategori Ya Dan Tidak Berarti Data Kita Tiga Kali Dua Tiga Kategori Variable Independent Kurang Cukup Lagi Dan Dua Kategori Untuk Variable Dependent Nah Ini Tabel Sepuluh Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Gizi Lebih Pada Mahasiswa Di Universitas S Tahun 2020 Dalam Membuat Tabel KS Square Yang Berupa Vertikal Berupa Bista Variable Independent Kemudian Yang Berupa Kolom Adalah Variable Dependent Sini Independent Dependent Adalah Pola Makan Kurang Cukup Dan Tinggi Kemudian Dependent Adalah Gizi Lebih Dan Tidak Jadi Fokus Penelitian Adalah Sehingga Kelompok Kita Taruh Di Sebelah Kiri Muka Square Ini Yang Mau Dilihat Pada Kelompok Pola Makan Kurang Yang Mengalami Gizi Lebih Sebanyak 30 Atau 37 Persen Kemudian Pada Kelompok Pola Makan Cukup Yang Mengalami Gizi Lebih Sebanyak 19 Orang Atau 32 8 Persen Dan Yang Mengalami Gizi Lebih Pada Kelompok Pola Makan Tinggi Ada Sebanyak 7 Orang Atau 31 8 Persen Nah Proporsi Proporsi Inilah Yang Akan Diuji Oleh Chi Square 37 32 8 Dan 31 8 Kalau Dilihat Sekilas Ada Perbedaan Proporsi Tapi Apakah Bermakuna Secara Statistik Atau Tidak Chi Square Ini Memiliki Beberapa Keterbatasan Yang Pertama Tidak Boleh Ada Nilai Expectif Kecil Dari Satu Jadi Chi Square Itu Prinsipnya Adalah Membandingkan Nilai Observe Hasil Pengamatan Kita Dengan Nilai Expectif Ketika Ada Nilai Expectif Kurang Dari Satu Maka Kita Tidak Boleh Menggunakan Uji Chi Square Atau Kondisi Kedua Tidak Boleh Lebih Dari 20 Sel Nilai Expectif Lebih Kecil Daripada 5 Jadi Kita Harus Menghitung Misalnya Ada Nilai Expectif Sebesar 2 Itu Berapa Persen Dari Total Kolom Misalnya Kalau Tabelnya 2x2 Maka Satu Sel Atau Satu Nilai Mewakili 25% Dari Total Kolom Tapi Kalau Tabelnya 3x2 Satu Sel Mewakili Satu Sel Ini Satu Nilai Mewakili Sekitar 16,7% Jadi Artinya Kalau Hanya Satu Pada Tabel 3x2 Masih Bisa Menggunakan Uji High Square Pada Kondisi Tersebut Kita Dapat Melakukan Uji Exact Atau Fisher Exact Test Dimana Pada Fisher Exact Ini Berdasarkan Probabilitas Untuk Mendapatkan Tabel Tertentu Pada Kondisi Jumlah Tepi Tetap Dan Hipotesis Nol Benar Ya Atau Ternatifnya Kita Bisa Pakai Uji Fisher Exact Kemudian Uji Yang Berikutnya Adalah Main Whitney Tujuannya Untuk Menguji Perbedaan Min Atau Median Antara Dua Kelompok Data Yang Independen Atau Bebas Kalau Di Parametrik Tadi Ada Uji T Independen Atau Uji T Bebas Minus Data Ini Bukan Adalah Kategorik Numerik Atau Kategorik Contoh Pertama Sebuah Penelitian Bertujuan Untuk Melihat Perbedaan Penggunaan Dua Metode Penyuluhan Yang Berbeda Terhadap Pengetahuan Jidik Seimbang Metode Pertama Melalui Visual Berupa Poster Metode Kedua Melalui Audio Visual Berupa Video Dan Artinya Lebih Kecil Daripada Alpha 0,05 Sehingga Data Tersebut Tidak Berdistribusi Normal Contoh Pertama Dengan Data Numerik Kemudian Contoh Kedua Dengan Data Kategori Seorang Peneliti Melakukan Penelitian Untuk Melihat Perbandingan Kepuasan Antara Poli Paru Dengan Poli Penyakit Dalam Di RSX Tahun 2020 Dimana Kepuasan Dinilai Dengan Kategori Satu Sangat Tidak Puas Tidak Puas Tiga Kurang Puas Empat Cukup Puas Lima Puas Enam Sangat Puas Ini Merupakan Skala Ordinal Berupa Kategori Tetapi Sudah Ada Tingkatan Mana Yang Lebih Tinggi Mana Yang Lebih Rendah Ini Datanya Polinya Ada Dua Poli Paru Dan Poli Penyakit Dalam Dua Kelompok Kemudian Karena Merupakan Skala Ordinal Atau Data Kategori Maka Tidak Perlu Melakukan Uji Normalitas Yang Berikutnya Adalah Friedman Rank Test Tujuan Dari Friedman Rank Test Adalah Untuk Menguji Perbedaan Min Atau Median Antara Tiga Kelompok Data Atau Lebih Yang Dependent Atau Terikat Kalau Tadi Di Parametric Ada Uji Tue Anova Di Non Parametric Ada Uji Friedman Rank Test Jenis data yang dihubungkan adalah Numerik 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 Ini banyaknya tergantung dari Banyaknya jumlah kelompok Atau berupa kategori 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 Ini contoh pertama Seorang peneliti melakukan Uji hedonik Atau kesukaan Terhadap Tiga produk Inovasinya Produknya ada Tiga F1 F2 Dan F3 Kesukaan Dinilai dengan Kategori Satu Sangat tidak suka Dua Tidak suka Tiga Netral Empat Suka Lima Sangat suka Nah ini berikut datanya ya Jadi Kenapa disini saling berhubungan Padahal produknya sama Padahal produknya berbeda Sorry Disini Kenapa dikatakan saling berhubungan Padahal produknya berbeda Karena Subyek Penelitiannya itu sama Orang yang sama Menilai tiga produk yang berbeda Makanya dikatakan Datanya berhubungan Atau dependent Jadi saling terikat Penilaian F1 F2 F3 Pada respon pertama ini Saling terikat Sebetulnya Dia membandingkannya Antara ketiga Produk tersebut Ini juga tidak perlu Diuji normalitas Karena Skalanya ordinal Atau data kategori Kemudian yang berikutnya adalah Kruskal Walis Wanui Anova Tujuan dari Kruskal Walis Adalah Untuk mengetahui Perbedaan min Atau median Tiga kelompok Atau lebih Data yang independen Jenis data ini Hubungkan Kategori Berupa tiga kelompok Atau lebih Atau Numerik Atau Kategori Dan numerik Kemudian Kategori Dengan kategori Contohnya Sebuah penelitian Bertujuan Untuk melihat Perbedaan jumlah kuman Pada penggunaan Empat metode Mencuci tangan Metode pertama Cuci tangan Menggunakan air saja Metode kedua Cuci tangan Menggunakan air Dan sabun antibakterial A Metode ketiga Cuci tangan Menggunakan hand sanitizer X Yang mengandung Alkohol 60% Metode keempat Cuci tangan Menggunakan hand sanitizer Y Yang mengandung Alkohol 70% Ini Datanya Tadi Anova Tetapi yang membedakan Adalah P-value uji Kolmogoros-Mirnovnya Itu sebesar 0,007 Lebih kecil Daripada Alpha Alpha 0,05 Dan yang terakhir Adalah Skirmand Correlation Tujuannya Untuk melihat Apakah ada hubungan Keeratan Antara kedua Variable numerik Atau kedua Variable kategorik Jenis data yang Di hubungkan Adalah numerik Dengan numerik Atau Kategorik Dengan kategorik Contohnya Sebuah penelitian Yang bertujuan Untuk melihat Hubungan antara Kadar HB Dengan nilai Hasil belajar Mahasiswa Nah ini Contohnya adalah Numerik Dengan numerik Tetapi P-value Uji Kormogoros-Mirnovnya Pada nilai HB Didapatkan Sebesar 0,025 Artinya Lebih kecil Daripada 0,05 Sehingga Data tersebut Tidak Normal Tidak Berdistribusi Normal Jadi tidak Boleh menggunakan Uji Pearson Correlation Daripada Uji Parametri Walaupun P-value P-value Untuk data nilai Sebesar 0,19 Lebih besar Daripada Alpha Tapi Variable HB Tidak bisa Tidak Memenuhi Untuk Uji Parametri Berikut referensinya Terima kasih Atas perhatian Dari Para peserta Saya ucapkan Kemudian Mungkin dibuka Sesi Tanya Jawab Baik Ibu Fitri Terima kasih Banyak Atas Penyampaian Materi Pada Topik Pertama Yang Sangat Bermanfaat Dan Menarik Selanjutnya Dilanjutkan Yaitu Sesi Diskusi Untuk Materi Pertama Dipersilahkan Kepada Audiens Apabila Ada Pertanyaan Bisa Langsung Menuliskan Di Kolom Chat Pertanyaan Pertanyaan Baik Ibu Fitri Untuk mengawali Pertanyaan Dari Para audiens Saya Terdapat Pertanyaan Untuk Ibu Fitri Halo Ibu Fitri Ya Dapat Mendengar Suara saya Bisa Bisa Baik Saya Pribadi Terdapat Pertanyaan Ibu Dalam Sebuah Penelitian Terjadi Kemungkinankah Terdapat Dua Uji Statistik Yang Berbeda Dalam Satu Penelitian Jika Ada Faktor Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Dan Bagaimana Nantinya Untuk Menarik Kesimpulan Dari Penelitian Tersebut Ibu Pada Ibu Fitri Boleh Dari Moderator Pertanyaannya Ya Ibu Silahkan Boleh Diulang Pertanyaannya Tadi Agak Tersendat Baik Ibu Dalam Sebuah Penelitian Terjadi Kemungkinankah Terdapat Uji Dua Uji Statistik Yang Berbeda Jika Ada Faktor Apa Yang Menyebabkan Hal Tersebut Dan Bagaimana Nantinya Untuk Menarik Kesimpulan Dari Penelitian Tersebut Ibu Oke Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Saya Jawab Satu Persatu Dahulu Jadi Apakah Dalam Satu Penelitian Ada Dua Uji Yang Berbeda Ya Itu Sangat Dimungkinkan Sangat Dimungkinkan Sekali Ketika Ketika Variable Penelitian Atau Variable Independen Lebih Dari Satu Misalnya Ada Faktor Faktor Yang Berhubungan Kemudian Diuji Bivariat Nah Setiap Faktor Faktor Tersebut Memiliki Karakteristik Data Yang Berbeda Beda Maka Uji Statistik Yang Dikunakannya Pun Akan Berbeda Beda Seperti Itu Misalnya Variable Pertama Berupa Kategorik Variable Kedua Berupa Numerik Kemudian Dihubungkan Dengan Variable Dependent Yang Berupa Kategorik Tentu Saja Uji Statistik Akan Berbeda Kategorik Untuk Variable Pertama Kategorik Dengan Kategorik Maka Kita Bisa Menggunakan Uji Chi Square Jika Ingin Melihat Perbedaan Proporsi Kemudian Variable Kedua Berupa Numerik Dihubungkan Dengan Variable Dependent Berupa Kategorik Kita Bisa Menggunakan Uji Untuk Melihat Beda Rata Rata Baik Itu Statistik Parametrik Maupun Yang Non Parametrik Dan Juga Tentu Dari Jumlah Kelompok Yang Ingin Dilihat Perbedaannya Apakah Sebanyak Dua Kelompok Atau Lebih Dari Dua Kelompok Oke Baik Ibu Terima Kasih Atas Jawabannya Lalu Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ibu Disini Sudah Masuk Pertanyaan Dari Vivi Stikes Gayakarta Izin Bertanya Untuk Uji Z Apakah Bisa Menggunakan SPSS Atau Menghitungnya Dilakukan Secara Manual Seperti itu Ibu Kepada Ibu Fitri Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Dari Ibu Vivi Atas Pertanyaannya Dari Stikes Jayakarta Untuk Uji Z Bisa Dilakukan Pada SPSS Tidak Perlu Manual Yaitu Dengan Menggunakan Perintah Analyze Non-parametrik Test Kemudian Pilih Yang Binom Binomial Nah Itu Disitu Bisa Dilakukan Uji Z Test Baik Apakah Sudah Terjawab Pertanyaannya Pertanyaannya Ya Silahkan Saudari Moderator Dilanjutkan Pertanyaan Berikutnya Oke Dari Ibu Vivi Sudah Terjawab Ya Terima Kasih Sepertinya Saudari Moderator Sedang Ini Ya Keluar Otomatis Dari Zoom Oke Kita Lihat Dari Chatroom Langsung Lihat Dari Chatroom Ada Beberapa Pertanyaan Kemudian Dari Kezia Ririn Yogyakarta Pertanyaannya Adalah Saya Sedang Dalam Masa Penyusunan Proposal Mengenai Analisis Pola Makan Saat Pandemi COVID-19 Menurut Ibu Apakah Jenis Statistik Yang Sesuai Dengan Penelitian Tersebut Sebelum Saya Menentukan Uji Statistik Apa Yang Sesuai Maka Saya Harus Terlebih Dahulu Mengetahui Jenis Variablenya Apakah Variablenya Lumerik Atau Variablenya Kategorik Seperti itu Ibu Kezia Kemudian Disuaikan Lagi Dengan Tujuan Penelitian Apakah Ingin Melihat Perbedaan Proporsi Atau Perbedaan Rata Kemudian Pada Beberapa Kelompok Apakah Dua Kelompok Atau Tiga Kelompok Jadi Ketika Bertanya Seperti Ini Saya Tidak Bisa Langsung Menjawab Uji Statistik Apa Sesuai Tapi Harus Lebih Jauh Mengenai Variablenya Tersebut Mbak Kezia Ririn Apakah Sudah Terjawab Mbak Kezia Ririn Mungkin Ditunggu Konfirmasinya Di chat Room Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Mbak Uswa Depok Apakah Jika Memakai Divariat Harus Ada Univariat Jadi Kita Lihat Lagi Fungsi Dari Univariat Itu Apa Sebetulnya Fungsi Univariat Adalah Kita Untuk Melihat Sebaran Data Fungsi Dari Univariat Melihat Karakteristik Dari Data Tersebut Melihat Kelengkapan Dari Data Tersebut Apakah Data Tersebut Lengkap Atau Tidak Ketika Tidak Lengkap Apakah Kita Perlu Melengkapinya Apakah Mungkin Kita Untuk Melengkapinya Menanyakan Kembali Kepada Responden Atau Cukup Dengan Data Yang Ada Saja Jadi Kembali Kepada Fungsi Dari Univariat Tersebut Oke Baik Ibu Terima Kasih Atas Jawabannya Lalu Kita Lanjutkan Kepertanyaan Selanjutnya Dari Kediar Rini Yogyakarta Pertanyaannya Ibu Saya Sedang Dalam Masa Penyusunan Proposal Mengenai Analisis Pola Makan Saat Pandemi COVID-19 Menurut Ibu Apakah Jenis Statistik Yang Sesuai Dengan Penelitian Tersebut Terima Kasih Terima Kasih Saudari Moderator Tadi kami Sempat Jawab Dengan Lihat Catrum Sampai Di Mbak Keizia Sudah Kemudian Mbak Uswa Depok Sudah Sudah Dijawab Oke Baik Pertanyaan Selanjutnya Ibu Mohon Maaf Tadi Saya Kendala Jaringan Lalu Pertanyaan Selanjutnya Dari Uswa Depok Apabila Judul Proposal Saya Manifestasi Klinis Dan Faktor Risiko Hipertensi Terhadap Tingkat Mortalitas Pasien COVID-19 Apakah Cukup Menggunakan Analisis Bivariat Dan Menggunakan Ujika Square Ibu Untuk Melihat Hubungannya Terima Terima kasih Pertanyaan Dari Mbak Uswa Depok Mbak Uswa Boleh Sambil Dinyalakan Audionya Mungkin Ya Mbak Uswa Depok Dari Depok Manifestasi Klinis Ini Berupa Apa Jalannya 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 Keterangan Variablenya Seperti Apa Apakah Dini Berupa Skor Atau Berupa Kategori Kemudian Manifestasi Klinis Ini Dibangun Atas Beberapa Variable Atau Hanya Satu Variable Saja Satu Manifestasi Klinis Satu Kemudian Dilihat Faktor Risiko Jadi Dari Beberapa Faktor Risiko Hipertensi Apakah Cukup Menggunakan Analis Jadi Kalau Misalnya Penelitian Melihat Faktor Risiko Jadi Ada Beberapa Faktor Yang Ingin Dinilai Saran Saya Sebaiknya Ada Sampai Dengan Analisis Multivariat Kenapa Karena Dengan Analisis Multivariat Kita Sudah Bisa Melihat Mana Sebetulnya Faktor Yang Paling Dominan Di Antara Faktor Risiko Tersebut Ya Kalau Sampai Dengan Divariat Saja Kurang Kuat Sebetulnya Ya Seperti Itu Ya Baik Ya Makasih Bu Sama Sama Baik Pertanyaan Berikutnya Ibu Dapat Pertanyaan Dari Ainun Bekasi Izin Pertanya Apakah Setiap Jenis Data Harus Dilakukan Uji Normalitas Terlebih Dahulu Kemudian Setiap Jenis Data Apakah Cara Uji Normalitas Sama Ibu Ya Baik Terima Kasih Atas Pertanyaannya Dari Mbak Ainun Bekasi Apakah Setiap Jenis Data Harus Dilakukan Uji Normalitas Tidak Hanya Data Yang Berjenis Numerik Saja Hanya Data Yang Numerik Atau Artinya Berskala Interval Rasio Data Jenis Kategorik Tidak Perlu Diuji Normalitas Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Kemudian Setiap Jenis Data Apakah Cara Uji Normalitas Normalitas Sama Jadi Dari Beberapa Jurnal Yang Saya Baca Itu Ada Beberapa Ketentuan Uji Normalitas Bisa Dilihat Dari Jumlah Datanya Ketika Datanya Lebih Dari 50 Menggunakan Uji Kolmogorof Smirno Ketika Datanya Kurang Dari 50 Menggunakan Uji Shapiro Wilk Ada Juga Penulis Yang Mengatakan Bahwa Sebaiknya Menggunakan Uji Menggunakan Melihat Normalitas Data Menggunakan Nilai Skewness Dibagi Dengan Standar Errornya Jadi Masing-masing Punya Pandangan Tersendiri Mengenai Uji Normalitas Data Ini Ada Juga Yang Tanpa Memperhatikan Jumlah Datanya Jadi Ada Penelitian Empiris Untuk Melihat Kekuatan Dari Beberapa Uji Normalitas Dibandingkan Antara Kolmogoro Smirnov Dibandingkan Dengan Shapiro Wilk Dan yang Paling Kuat Ternyata Adalah Kolmogoro Smirnov Jadi Tidak Hanya Berpatokan Pada Satu Yang Penting Ketika Kamu Melakukan Uji Normalitas Tersebut Kamu Punya Dasarnya Kenapa Menggunakan Uji Normalitas Tersebut Ada Dasarnya Berdasarkan Jurnal Bahwa Memang Uji Normalitas Tersebut Yang Paling Baik Apakah Sudah Menjawab Dari Saudari Ainun Mungkin Boleh Dilanjutkan Saudari Moderator Kepertanyaan Berikutnya Baik Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Kita Bekasi Izin Bertanya Untuk Penelitian Pembuatan Kompok Dengan Empat Variable Numerik Menurut Ibu Apa Uji Statistik Yang Sesuai Pada Penelitian Tersebut Ibu Terima Kasih Sebelumnya Pembuatan Tiga Terima Kasih Pertanyaannya Pembuatan Tiga Produk Dengan Empat Variable Numerik Variable Numerik Kemudian Uji Statistik Apa Yang Sesuai Jadi Nanti Ketika Produk Ini Yang Saya Ketahui Ya Ada Uji Organoleptik Ya Biasanya Kalau Diperdak Dinilai Uji Organoleptik Dan Di Uji Sekian Orang Panelist Biasanya 30 Orang Panelist Kemudian Dilakukan Uji Organoleptik Kemudian Dilihat Gimana Antara Panelist Tersebut Nilainya Kalau Yang Saya Ketahui Pada Uji Organoleptik Tersebut Itu Bukan Berupa Numerik Itu Berupa Variable Kategorik Yaitu Ordinal Seperti Tadi Sangat Tidak Suka Tidak Suka Netral Suka Dan Sangat Suka Sekarang Saya Mau Kembali Ke Mbak Gita Terlebih Dahulu Numeriknya Itu Berupa Apa Apakah Ada Ukuran Tersendiri Di Luar Yang Saya Ketahui Berupa Ada Uji PH Ada Uji PH Itu Berupa Numerik Antara Rentang Iya Jadi Bukan Uji Organoleptik Ada Termasuk Jadi Campuran Memang Campuran Baik Jadi Kita Lihat Lagi Bisa Beda Berarti Mbak Mbak Gita Kalau Misalnya Datanya Ternyata Berupa Kategorik Seperti tadi Contoh Saya Maka Bisa Menggunakan Uji Friedman Bisa Menggunakan Uji Friedman Untuk Yang Berpasangan Tapi Kalau Misalnya Ternyata Datanya Berupa Kategorik Kalau datanya Berupa Numerik Bisa Menggunakan Uji Anova Dilihat Dilihat Karakteristik Datanya Seperti Apa Terima Kasih Ibu Sama Sama Baik Terima Kasih Ibu Lalu Kita Pertanyaan Selanjutnya Dari Alma Jakarta Ibu Saya Sedang Menyusun Proposal Yang Berjudul Analisis Faktor Resiko Komorbid DM Terhadap COVID-19 Apakah Cukup Hanya Menggunakan Analisis Bivariat Atau Juga Menggunakan Multivariat Ibu Oke Baik Hampir Sama Ketanyaannya Yang Di Atas Tadi Sebaiknya Kalau Memang Beberapa Faktor Risiko Itu Dilakukan Uji Multivariat Supaya Kita Mengetahui Mana Faktor Risiko Yang Paling Dominan Seperti Itu Uji Variate Yang Digunakan Bisa Kalau Variable Dependent Berupa Kategorik Binomial Bisa Menggunakan Logistik Regresi Tapi Kalau Berupa Numerik Bisa Berupa Linear Regresi Atau Regresi Linear Baik Mbak Alna Apa Sudah Sudah Terjawab Sudah Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Atas Pertanyaannya Karena Sesi pertama Sudah Habis Mari kita Lanjutkan Ke Ajaran Selanjutnya Ibu Baik Ibu Terima kasih Atas Jawaban Jawabannya Dan Terima Kasih Rakan Rakan Atas Pertanyaannya Pada Sesi Pertama Baik Langsung Saja Kita Ke Acara Selanjutnya Yaitu Penyampaian Materi Topik Kedua Sebelumnya Saya Akan Membacakan Terlebih Dahulu CV Pemateri Kedua Baik Untuk Topik Kedua Yaitu Penggunaan Mindelay Sebagai Referens Tools Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Mujahidil Aslam SKM MKM Berikut CV Beliau Riwayat Pendidikan Beliau Yaitu S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan For the Top Pada Tahun 2010 Hingga 2014 Lalu Beliau Melanjutkan Pendidikan Kembali Ilmu Kesehatan Di Universitas Indonesia Pada Tahun 2016 Sampai Dengan 2018 Dan Beliau Merupakan Dosen Prodi S1 Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Berikut Terlampir CV Dari Bapak Mujahidil Baik Terima kasih Isan Sudah Menampilkan CV Dari Bapak Aidil Pada Audiens Ingatkan Kembali Jika Ada Pertanyaan Mohon Diketik Di Room Chat Untuk Nantinya Akan Kami Sampaikan Pada Pemateri Baik Langsung Saja Untuk Penyampaian Materi Kedua Oleh Bapak Mujahidil Aslam SKM MKM Kepada Bapak Mujahidil Kami Persilahkan Oke Baik Terima kasih Kepada Saudari Moderator Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Menyampaikan Materi Terkait Dengan Mendeley Namun Untuk Terkait Dengan Mendeley Ini Mungkin Kita Bukan Hanya Dari Segi Materi Tetapi Kita Langsung Ke Arah Pelatihannya Atau Praktiknya Jadi Seperti Itu Oke Mungkin Saya Izin Langsung Oke Jadi Untuk Materi Kedua Ini Adalah Kita Akan Membahas Mengenai Penggunaan Mendeley Sebagai Referensi Tool Manager Pada Laporan Penelitian Oke Jadi Sebelum Kita Masuk Ke Tahapan Materi Mendeley Dan Praktiknya Ini Pengumuman Saja Ini Bukan Promosi Artinya Apa Artinya Disini Walaupun Saya Membahas Mengenai Aplikasi Dari Seseorang Ini Kan Adalah Salah Satu Aplikasi Yang Mungkin Ada Benefitnya Bagi Seseorang Tapi Ini Bukan Promosi Artinya Disini Kita Butuh Dari Aplikasi Ini Untuk Apa Namanya Meningkatkan Kualitas Dari Laporan Penelitian Kita Oke Jadi Apa Mendeley Itu Jadi Mendeley Ini Adalah Salah Satu Software Gratis Software Gratis Yang Disediakan Dari Elsevier Seperti Itu Kemudian Juga Untuk Mendeley Ini Bisa Kita Gunakan Pada Platform Windows Mac Juga Bisa Kemudian Linux Juga Bisa Kemudian Juga Bisa Kita Akses Di Safari Juga Google Chrome Kemudian Modila Dan Microsoft NG Jadi Kemudian Untuk Fungsi Mendeley Ini Sendiri Adalah Untuk Membuat Citasi Dan Daftar Pustaka Pintar Jadi Disini Kita Tidak Perlu Lagi Kalau Sudah Menggunakan Aplikasi Mendeley Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Membuat Citasi Manual Kemudian Daftar Pustaka Secara Manual Kemudian Daftar Referensi Artinya Disini Nah Kemudian Yang Kedua Kita Bisa Mengoleksi Referensi Dari Beberapa Peneliti Untuk Terkait Dengan Karya Tulis Ilmiah Yang Sudah Dikeluarkan Misalnya Dari Artikel Kemudian Jurnal Proceeding B pun Juga Bisa Disini Kemudian Tesis Deskripsi Dan Disertasi Kemudian Selanjutnya Dari Fungsi Menelai Ini Adalah Dia Bisa Membaca Metadata Dari Sumber Yang Akan Kita Gunakan Misalnya Judulnya Kemudian Juga Jenisnya Seperti Apa Misalnya Artikel Atau Buku Itu Akan Otomatis Terbaca Sendiri Jadi Seperti Itu Kemudian Jurnalnya Misalnya Kalau Jurnalnya Itu Sudah Terindeks Itu Juga Bisa Kita Lihat Pada Menelai Tersebut Dari Aplikasi Akan Terbaca Langsung Salah Satu Contohnya Adalah Jurnal Yang Sudah Mempunyai DOI Nah Itu Kemungkinan Sudah Terindeks Di Google Schooler Ataupun Di Skopus Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Adalah Penyedia Informasi Jurnal Dan Sumber Berkolerasi Secara Terupdate Artinya Disini Apabila Kita Memasukkan Sebuah Referensi Disini Di Aplikasi Menelai Dia Akan Terupdate Secara Langsung Kita Tulis Secara Manual Seperti Itu Akan Terbaca Langsung Temanya Apa Kemudian Apa Namanya Peksnya Apa Kemudian DOI Apa URL Apa Itu Akan Terbaca Semua Bahkan Dari Buku Misalnya Bukunya Dari Halaman 1 Sampai 130 Itu Akan Terbaca Semua Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Untuk Menginput Secara Manual Seperti Itu Kemudian Apa Sebenarnya Hubungan Antara Menelai Dengan Laporan Penelitian Jadi Seringkali Dari Beberapa Peneliti Mungkin Dari Akademisi Juga Ini Seringkali Kebingungan Masalah Penulisan Citasi Terkait Dengan Gaya Penulisan Jadi Seperti Itu Mungkin Teman-teman Semua Sudah Mendengarkan Kata-kata Stel Harvard Kemudian Van Cooper Nah Kebanyakan Dari Akademisi Dan Peneliti Pada Saat Membuat Salah Satu Laporan Penelitian Ataupun Dari Laporan Penelitian Itu Dibuat Manuskrip Untuk Publikasi Kebanyakan Mereka Tidak Paham Terkait Dengan Penulisan Citasi Atau Gaya Penulisan Seperti Itu Nah Untuk Menelai Ini Nanti Akan Membantu Kita Secara Otomatis Hanya Tinggal Diklik Langsung Keluar Terkait Dengan Gaya Penulisan Seperti Itu Kemudian Kalau Untuk Daftar Pustaka Juga Seperti Itu Jadi Daftar Pustaka Sudah Langsung Otomatis Terbaca Di Sana Kemudian Juga Apabila Kita Apa Namanya Membuat Catatan Kaki Ini Juga Bisa Dimelai Mungkin Dari Beberapa Teman Teman Mungkin Sudah Ada Yang Mengikuti Beberapa Pelatihan Terkait Menelai Tapi Tidak Membahas Mengenai Footnote Atau Catatan Kaki Nah Di Menelai Ini Juga Bisa Kemudian Menelai Ini Juga Fungsinya Adalah Untuk Menghindari Pagiat Jadi Terkait Dengan Penulisan Citasi Tersebut Jadi Kebanyakan Dari Laporan Mungkin Dari Segi Makalah Atau Laporan Penelitian Yang Tidak Ada Referensinya Nah Disanalah Kita Apa Namanya Fungsinya Terkait Dengan Menghindari Plagia Tersebut Apakah Kata-kata Atau Kalimat Yang Kita Buat Di Dalam Laporan Penelitian Kita Itu Ada Kita Bisa Melihat Langsung Tinggal Melakukan Klik Pada Referensi Atau Citasi Yang Sudah Kita Buat Tersebut Seperti Itu Jadi Apa Namanya Mendelai Ini Sangat Membantu Kita Dalam Membuat Laporan Penelitian Seperti Itu Nah Kemudian Mungkin Teman-teman Semua Mungkin Ada Pernah Mendengarkan Selain Mendelai Mungkin EndNote Ataupun Zotero Seperti Itu Tapi Saran Saya Kita Melakukan Menggunakan Mendelai Saja Kenapa Karena Mendelai Ini Salah Satu Software Gratis Seperti Itu Kalau EndNote Itu Berbayar Ada pun Trialnya Itu Hanya 30 hari Seperti Itu Jadi Saran Saya Kita Menggunakan Mendelai Kemudian Mendelai Ini Sangat Simpel Simpel Mudah Mudah Untuk Digunakan Jadi Seperti Itu Oke Kita Lanjut Jadi Cara Kerja Mendelai Ini Adalah Dia Apa Namanya Filenya Harus Berupa PDF Jadi Seperti Itu Kalau Kita Melakukan Add File Secara Manual Jadi Filenya Harus PDF Tidak Bisa Berupa Word Namun Dalam Mendelai Ini Kita Juga Bisa Melakukan Add Secara Manual Tetapi Secara Manual Tersebut Tidak Memasukkan PDF Tersebut Tapi Kita Tidak Bisa Melihat File PDF Isi Dari PDF Ini Kita Tidak Bisa Melihat Di Dalam Aplikasi Mendelai Seperti Itu Kalau Kita Add Secara Manual Misalnya Apa Misalnya Adalah Kita Melakukan Add Buku Yang Mungkin Tidak Ada Software Kemudian Mendeley Ini Kita Bisa Buka Seperti Yang Sudah Saya Bilang Tadi Kita Buka Di Safari Kemudian Di Browser Dan Sejenisnya Adgy Dan Google Chrome Jadi Untuk Materinya Mungkin Singkat Tetapi Kita Akan Lanjut Kepada Praktek Terkait Dengan Menelai Ini Untuk Sebelum Kita Melakukan Prakteknya Silahkan Dari Teman-teman Semua Siapkan Dua Device Jadi Untuk Zoom Kemudian Untuk Terkait Dengan Pelatihan Menelainya Ini Seperti Itu Kemudian Disarankan Disarankan Tidak Tidak Menggunakan WPS Karena WPS Tidak Akan Terbaca Di Mandelai Kemudian Juga Untuk Microsoft Word Yang Lagi Dibuka Di Laptopnya Atau PC Silahkan Di Close Semua Karena Nanti Mandelainya Tidak Terbaca Di Microsoft Word Kita Mulai Silahkan Dari Teman Teman Semua Itu Melakukan Instalasi Mandelai Secara Langsung Jadi Kalau Sudah Melakukan Instalasi Silahkan Kita Klik Dua Kali Di Mandelai Discord Seperti Itu Nah Disini Kita Akan Ditanya Email Dan Password Sebelum Kita Masuk Kedalam Mendelai Deskob Jadi Nanti Ada Dua Ada Mendelai Deskob Dan Ada Mendelai Web Jadi Seperti Itu Kalau Kita Belum Mempunyai Username Dan Password Kita Harus Registrasi Loi Lo Do Do Washington Do to To Do 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 selamat menikmati 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 microsoft word selamat menikmati 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 apa atau Vancouver nah itu terserah kita ya nanti ya misalnya kita memakai social association ya nanti akan muncul seperti ini kalau misalnya kita sudah memakai manajer referensi berupa mendeley tandanya adalah pada saat kita klik sitasi ini maka dia akan berwarna berwarna abu-abu jadi seperti itu nah ini berarti kita sudah menggunakan mendeley seperti itu enaknya seperti itu sama ya Nah untuk daftar busaka kita tinggal insert bibliography makanya nanti akan muncul daftar busaka yang sudah tapi seperti itu hai oke Hai sampai di sini ada yang mau apa namanya ada yang kesulitan kira-kira Hai lancar hai 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 Oke kita lanjut ya jadi di sini kita akan masuk ke web importer ya mungkin ada dari beberapa apa namanya tes tadi ya pre-test tadi mengenai web importer ya Hai jadi artinya di sini kita bukan hanya melihat mendeley dari desktop aja tetapi kita juga bisa menyinkronkan dari mendeley web ke mendeley desktop tersebut atau malah sebaliknya di sini kita klik tools kemudian kita klik install web importer web importer ya Hai nah disini kita tinggal get web importer for itu kalau mungkin dari teman-teman teman-teman semua ada yang port eg atau formazilla ya itu tergantung kepada settingan dari visi kita ya atau laptop kita nanti saya bantu misalnya kalau ada yang apa namanya dia korelasinya ke microsoft edge jadi seperti itu bisa kita ubah ke Google Chrome Nah setelah itu kita langsung masukin ke tinggal kita klik Google Chrome ya di sini go to Chrome jadi seperti itu karena saya udah ada ya di sini ya udah melakukan instalasi mendeley web importer jadi disini saya tidak perlu lagi melakukan ini seperti itu ya oke Hai selanjutnya Hai setelah kita melakukan instalasi web importer tersebut menelai web importer tersebut nanti dia akan muncul di bagian kanan atas ya ini ya extensionnya disini ya Nah jadi nanti kita ada yang bisa melakukan ini ya Hai tinggal klik yang menelai web importer ini seperti itu misalnya saya contohkan aja langsung ya di sini ya misalnya kita cari jurnal sendirek ya oke di sini kita pilih yang nutrition kita kalau sendirek ini kalau kita masuk mungkin banyak yang free nya ya seperti itu kalau tidak mempunyai akun berat tapi kita masih bisa untuk mengambil beberapa PDF di sini ya artikel jurnal artinya di sini ya Hai tinggal kita cari di sini yang riset artikel yang PDF-nya yang bisa didownload seperti itu kalau tidak bisa didownload berarti PDF-nya podcast ya atau berbayar misalnya kita mengambil yang ini ini bisa kita ambil ini kita bisa download langsung kemudian juga kita bisa masukkan ke dalam pendelei web importer seperti itu tinggal kita saikin aja Hai kalau untuk melakukan web importer memang agak harus bersabar ya karena tergantung kepada jaringan yang sudah terpakai saya perajakan nggak selamat menikmati kalau misalnya sembari menunggu saya akan jelaskan dulu dari mendeley nya oke jadi disini kita bisa lihat ya untuk dari mendeley deskopengnya ya disini ya kalau misalnya kita mau masukkan file silahkan add file yang ini juga bisa kalau ini kita memasukkan file yang sudah ada pada apa namanya pada file kita yang di komputer ya kita bisa memasukkan misalnya ini ya kita bisa masukkan langsung oke jadi nanti akan muncul langsung dia ya seperti itu jadi akan muncul langsung dan untuk apa namanya mungkin ada yang bertanya ya kalau misalnya ada yang tidak pas gitu ya terkait dengan pembacaan dari jurnal artikel ataupun bahkan buku yang pdf yang kita gunakan kita bisa langsung melakukan edit disini ya misalnya yang seperti ini kalau kita klik dua kali makanya dia akan keluar dari jurnalnya nah disini kita bisa melakukan editing disini ya authornya siapa dan jangan lupa ini dipastikan last name sama first name seperti itu nah kemudian jurnalnya apa ini juga udah bisa kita klik sendiri disini ya atau kita ketik disini kemudian temanya juga kita bisa melakukan editing disini jadi seperti itu kemudian abstractnya juga sudah ada disini kemudian kalau misalnya seperti yang udah saya bilang tadi ya jadi mendeley ini nanti akan membantu kita melacak apakah jurnal ini sudah terindeks atau belum nah salah satu ini kita bisa melihat dohinya jadi seperti itu ini adalah dohinya ya kalau misalnya dia ada dohinya berarti jurnal tersebut sudah terindeks seperti itu ok ini karena salah satu dari syarat untuk terindeks google schooler dan yang lain itu harus mempunyai dohinya seperti itu ok kita lanjut lagi ke mendeley web importer tadi ya mudah-mudahan sudah keluar ya belum keluar kita ulang kembali jadi bisa aja ya kita bisa remove kembali ok jadi kita ulang kembali saja ok jadi disini untuk instalasi web importernya adalah tinggal kita pilih tools kemudian klik pada bagian install web importer maka akan muncul seperti ini kemudian kita klik get web importer for chrome ya disini kalau untuk memudahkan sebenarnya ya kita boleh langsung site-in di dalam akun laptop kita ya di dalam akun microsoft kita itu akan sangat membantu nanti ya seperti itu kita tinggal add to chrome add extension turn on singkron singkron next tinggal kita masukkan email password yang kita masukkan adalah password pada mendeley ya bukan pada apa namanya gmail gitu ya seperti itu ok nah kalau misalnya kita sudah ter apa namanya terhubung dengan web importer artinya disini akan muncul gambar seperti ini di kanan atas web kita ya jadi seperti itu ya jadi nanti akan muncul seperti ini kemudian kita cari lagi jurnalnya jadi ini biasanya adalah kebanyakan dari beberapa akademisi atau peneliti ya dia kebanyakan pertanyaan adalah pada web importer ini kita cari jurnal yang gratis aja sebenarnya sebenarnya kalau untuk memasukkan jurnal yang purkes ke dalam free sebenarnya bisa ya tapi kita memasukkannya secara manual nanti pada bagian mendeley jadi saya ajarin juga kita mencari yang aplikasi yang baru aja oke 2021 oke memang ada beberapa jurnal yang tidak bisa kita klik karena purkes oke oke ini bisa jadi klik extension web importernya nah disini sudah muncul ya jadi tinggal kita klik nih yang clinical nutrition and human rights tinggal kita klik kemudian kita lakukan add jadi seperti itu ya ini apa namanya add file secara otomatis pada web ya jadi seperti itu tinggal kita lihat view library nya oke jadi disini muncul ya disini ya di dalam web importernya nanti akan muncul di mendeley webnya jadi seperti itu nah selanjutnya apakah dia akan synchronize dengan mikro apa namanya dengan mendeley desktop tentu pasti seperti itu oke kita tinggal pilih lagi yang mendeley desktop nya oke ya seperti ini tinggal kita synchron nah kita klik synchronize oke oke jadi nanti recently edit nah disini muncul ya oke clinical nutrition and human rights jadi disini muncul pada mendeley desktop nya yang sudah kita apa namanya kita download tadi ya oke jadi seperti itu dengan ini dia sudah sinkronize antara mendeley desktop dengan mendeley web jadi seperti itu atau dari mendeley web yang sudah kita download dari mendeley web tersebut akan masuk langsung ke dalam mendeley desktop jadi seperti itu ya oke kemudian kemudian untuk mendeley desktop ini kita bisa juga membuat beberapa folder ya dalam artian kita bukan hanya memasukkan apa namanya pdf satu satu gitu ya satu ini satu ini gitu ya jadi artinya menyebar gitu ya nah kita sebenarnya juga bisa membuat folder seperti ini ya dengan cara klik folder disini seperti itu misalnya folder apa yang mau kita buat gitu ya misalnya folder aa gitu ya kita bisa membuat folder kita tinggal melakukan misalnya kalau dokumen tadi ya nah ini old dokumen kita tinggal kita apa namanya drag aja kesini juga bisa ya kita ke folder yang baru tadi juga bisa seperti ini atau dengan copy paste juga bisa ya jadi seperti itu jadi sangat banyak caranya ya oke kemudian untuk yang terakhir ini kita akan membahas terkait dengan apa namanya footnote ya atau catatan kaki dari si mendeley ini gitu ya karena si mendeley ini adalah salah satu apa namanya kalau di tahun daun 2019 ini belum ada ya tapi dari daun 2020 ini sudah bisa dilakukan untuk terkait dengan footnote nya ya seperti itu oke kalau terkait dengan footnote ini kita harus melihat dulu style nya atau gaya penulisannya disini ya nah disini kalau misalnya kalian belum ada style turobian itu belum bisa membuat footnote jadi seperti itu untuk itu kita bisa melakukan apa namanya download juga ya dengan click more style kemudian kalau install live ini berarti dia sudah terinstall ya jadi disini kita get more style kemudian kita klik misalnya dia tadi terubian tapi dia harus terubian ya kalau footnote ya oke ambil 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 oke ambil ambil nah disini ini kan sudah ya karena saya sudah ya jadi disini saya install lagi disini ya untuk terubian yang versi 9 nya ya install oke disini sudah terinstall kemudian kita klik down ya seperti itu kemudian nanti dia akan muncul disini kita klik lagi mursell nya nah disini nanti dia akan muncul di install template nya kita misalnya memakai yang terubian ini tinggal kita klik use di style seperti itu nah kalau untuk yang footnote kita menggunakan terubian yang versi 8 ya seperti itu oke untuk terkait dengan footnote kita kita tinggal mengubah gaya penulisannya atau style nya ya jadi seperti ini jadi nanti dia akan langsung terbaca di footnote nya jadi seperti itu oke ya jadi seperti ini oke ini adalah yang terbaru dari mendeley ya oke nah nanti untuk citasinya akan seperti ini jadi pangkat 1 karena hanya 1 hanya 1 daftar pusaka oke jadi seperti itu oke mungkin itu saja ya terkait dengan mendeley ya silakan kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat juga boleh ya oke baik terima kasih saya serahkan kembali kepada moderator ya baik Bapak terima kasih banyak atas penyampaian materi dan pelatihan pada topik kedua yang sangat bermanfaat dan menarik selanjutnya dilanjutkan yaitu sesi diskusi untuk materi kedua dipersilakan kepada audiens apabila ada pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom chat jadi kayaknya sudah ada pertanyaan ya dari yang lalu ya dari sebelumnya ya baik sudah dapat penanyaan Bapak pertanyaan pertama dari Rimihairani bagaimana penggunaan dengan Mac Pak apakah sama tahapannya karena pada Mac itu menggunakan Safari bukan Chrome oke pada Mac itu tahapannya sama ya jadi seperti itu hanya bedanya misalnya kalau kita melakukan download itu download pada Windows atau pada Mac atau pada Linux jadi ada pilihannya pada web pada saat kita mendownload seperti itu hanya itu saja bedanya kalau misalnya untuk tahapannya sama ya seperti itu oke kemudian mungkin saya menjelaskan sedikit lagi ya terkait dengan bagaimana cara misalnya kalau dia laptop kita sudah sinkronisasi dengan RG bagaimana cara untuk mengubahnya ke Chrome ataupun ke yang lain mungkin dari Safari jadi seperti itu oke bisa kita ubah ya oke sebentar saya masuk kembali lagi ya hmm oke kelihatan ya di skopnya ya disini ya oke tinggal kita klik yang pencarian ya shift oke tinggal kita ketik APPS default oke default APPS disini ya ini default APPS kemudian nanti akan muncul seperti ini ya oke tinggal disini pada default APPS itu kita cari web browser nah disini intinya ya jadi disini akan keluar semua jadi disini kita mau pakai emang mana gitu mau pakai Microsoft Edge atau mau pakai Google Chrome atau Internet Explorer atau yang lain-lain jadi seperti itu nanti dia akan muncul jadi tinggal kita ganti pada cost NAPP jadi seperti itu ya oke itu terkait dengan apa namanya untuk meng-sinkronisasinya dengan Google Chrome ya seperti itu oke silahkan lanjut baik terima kasih Bapak atas pertanyaannya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Winda izin bertanya Mendeley yang bisa saya install yaitu yang versi lama Pak karena perangkat NAPPOCK tidak mendukung sedangkan di versi lama tidak bisa mengakses install plugin MS Word Pak apakah saya tetap bisa menggunakan Pak dan bagaimana solusinya Pak terima kasih persilahkan Bapak Aidil untuk menjawabnya oke terima kasih Winda ya Mendeley yang bisa saya install yaitu versi lama karena laptop tidak mendukung ya sedangkan di versi lama tidak bisa akses install plugin oke oke jadi gini kalau misalnya kita tadi sudah saya jelaskan ya kalau kita misalnya menggunakan WPS itu tidak bisa sudah pasti tidak bisa ya kalau kita menggunakan Microsoft Word itu pasti bisa dan kemudian kalau kita menggunakan Microsoft Word dan WPS itu tidak akan kebaca lagi ya jadi seperti itu jadi mau tidak mau kita harus apa namanya uninstall yang WPS atau bahkan kapan perlu kita menghapus yang WPS tersebut gitu karena itu akan mengganggu dari pembacaan atau synchronize dengan mendeleynya jadi seperti itu oke saran saya sih seperti itu ya karena biasanya kalau misalnya dia sudah synchronize apa namanya sudah menggunakan aplikasi Microsoft Word ya Microsoft Word kemudian kalau terkait dengan perangkat laptop setahu saya sampai sejauh ini tidak ada apa namanya tidak ada problem ya sampai sejauh ini ya bahkan Mac pun juga bisa digunakan gitu seperti itu ini boleh kalau boleh saya tahu laptopnya apa ya merknya apa ya karena gini karena ada beberapa laptop saya pun sendiri memakai XP ya jadi XP yang saya gunakan pada awalnya saya melakukan instalasi Windows 10 seperti itu setelah beberapa tahun ya saya melakukan instalasi lagi untuk Windows 8 8 ya nah pada Windows 8 tersebut tidak bisa kita apa namanya kita instalasi mendeley jadi seperti itu installnya bisa tetapi kita tidak bisa menggunakan mendeley tersebut gitu jadi seperti itu itu adalah apa namanya pengalaman saya ya artinya disini kalau misalnya kita sudah terinstalasi dari awal Windows 10 kita disarankan tetap menggunakan Windows 10 tersebut gitu Windows 10 version ya karena apa namanya Windows 7 ya nah Windows XP oh iya benar kan apa yang saya bilang jadi kalau kita menggunakan laptop XP tapi XP saja ya biasanya ya kalau Asus dan yang lain itu bisa ya XP kalau saran saya silakan install laptopnya ke Windows 10 itu biasanya bisa seperti itu sekarang laptop saya Windows 10 oke itu sarannya ya baik apakah sudah bisa diterima baik terima kasih Bapak lalu kepertanyaan selanjutnya yaitu dari Raju izin bertanya Pak untuk referensi yang bersumber dari buku cara input referensinya ke mandelai bagaimana ya Pak terima kasih oke kita masuk ke mandelai deskopel lagi ya dari buku ya oke kalau dari buku ini kan ada add ya add entry manual atau misalnya dari file juga bisa add entry manual seperti itu ya oke disini tinggal kita pilih mau book session atau book saja gitu ya tinggal kita ketikan disini misalnya apa apa namanya gizi seimbang gitu ya seperti itu autornya siapa gitu ya misalnya autornya di sini berapa mungkin 130 kemudian abstraknya nggak usah intinya dimana di Jakarta di Jakarta jadi karena tidak book session jadi edition nggak ada ya jadi publisernya apa misalnya adalah IGC SDN karena belum punya SDN ya karena ini adalah contoh jadi tinggal kita save seperti ini dia akan muncul seperti ini ya pada middle of the scope tapi kalau kita klik ini tidak akan muncul apa-apa nggak sama seperti yang artikel journal yang sudah ada isinya kalau artikel journal yang sudah ada isinya kalau kita klik dua kali akan muncul PDF-nya jadi seperti itu baik Pak terima kasih untuk jawabannya terima kasih Bapak saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kristiana izin bertanya jika hasil sintasi belum muncul di Word bagaimana cara mengatasinya ya Pak terima kasih oke kalau sitasi belum muncul pada Word kalau misalnya kita sudah tersinkronisasi antara mendilai deskop dengan Microsoft Word itu sudah pasti otomatis akan tersitasi langsung seperti yang sudah saya contohkan tadi ya jadi seperti itu jadi tidak akan ada kendala ya mungkin terjadi kendala pada apa kalau misalnya dia tidak terbaca di Microsoft Word itu bisa jadi cara mengatasinya seperti apa oke jadi disini kita buka dulu Word kalau misalnya tidak ada di friends kita klik di friends kemudian tidak ada mendelainya belum tersinkronisasi kita bisa melakukan klik file kita pilih option kita pilih add-ins jadi disini akan kelihatan nanti active application add-ins jadi disini kalau saya kan sudah masuk ya sudah tersinkronisasi mendelainya jadi disini sudah kelihatan mendelain versi barunya jadi seperti itu nah kalau belum apa namanya belum terinstall atau belum tersinkronisasi dia akan terlihat pada inactive application add-ins jadi seperti itu untuk mengaktifkannya bagaimana kita tinggal manage disini kemudian kita tinggal klik misalnya Word add-ins tinggal klik go jadi seperti itu nanti dia akan muncul sendiri seperti itu kita klik ok karena saya sudah ada disini aktif saya tidak bisa mengklik yang ok silahkan lanjut terima kasih terima kasih Bapak dipersilahkan kepada audiens apabila ada pertanyaan lagi bisa langsung menuliskan di kolom chat kita masih punya waktu untuk sesi kedua kedua selamat menuliskan di kolom kalau tidak ada pertanyaan silahkan dilanjut moderator baik terima kasih Bapak atas semua jawabannya dan terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya pada sesi kedua ini baik rekan-rekan demikian penyampaian dari pemateri dan sesi disusi telah selesai terima kasih kepada audiens yang sudah antusias memberikan pertanyaan sebelum kita tutup acara pada hari ini izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan pada webinar kegiatan hari ini dengan topik pemilihan uji statistik yang tepat pada data penelitian kesehatan dan penggunaan Mendeley sebagai reference tools manager pada laporan penelitian baik jika kita berbicara tentang laporan penelitian kita juga akan berbicara mengenai pemilihan uji statistik dan penggunaan Mendeley karena nantinya akan mempengaruhi uji statistik apa yang kita gunakan jenis variable berdasarkan skala pengukuran yaitu seperti skala nominal ordinal interval dan rasio kemudian statistik dibedakan menjadi statistik parametrik dan non-parametrik dimana dengan asumsi pada parametrik yaitu data berskala interval dan rasio lalu data berdistimusi normal sedangkan non-parametrik jika asumsi parametrik tidak terpenuhi dan terkait Mendeley dimana fungsi dari Mendeley tersebut yaitu membuat sintasi dan daftar pusaka pintar lalu yang kedua mengoleksi referensi penelitian akademisi untuk karya tulis ilmiah seperti alkitur atau juna lalu hukum skripsi dan lainnya lalu ketiga membaca metadata sumber yang akan digunakan dan keempat menyediakan informasi jurnal dan sumber berkorelasi secara terupdate baik demikian kegiatan webinar hari ini yang sudah dapat kita selesaikan dengan baik kami segenap panitia mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenal sebelum kita tutup acara pada hari ini berikut akan kami lampirkan link post test dan link evaluasi kegiatan pada hari ini yang akan diberikan pada room chat dan layar zoom dihimbau kepada peserta webinar untuk mengisi link post test kami berikan waktu selama 20 menit link post test sudah tertera di room chat dan layar zoom dipersilakan untuk mengaksesnya terima kasih Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.